Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semuanya Kembali pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait kategori aman Yang akan dinyatakan tetap lolos 100% ya 100% pasca sangga Yang akan diumumkan H-3 pengumuman resmi di tanggal 9 April 2023 Siap terima SK dan penempatan resmi Dan dilanjutkan dengan pengisian daftar di UN Hidup bagi rekan-rekan semua Mari kita simak kategori mana saja yang dinyatakan lolos 100% Saat diumumkan pasca sangga nantinya Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai Intro Ya hari ini tanggal 6 April 2023 Bapak Ibu Saat ini kita sedang menantikan tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023 Dimana ini merupakan tanggal resmi pengumuman Kelulusan pasca sangga Bapak Ibu Dan dilanjutkan nanti bagi rekan-rekan yang dinyatakan lolos pasca sangga Untuk mengisi DRH 18 hari ya Tinggal kita memastikan apakah nanti betul-betul kita sudah dinyatakan dapat mengisi DRH Untuk panduan pengisian DRH kami akan posting video secara khusus untuk step by step Namun untuk secara panduan tutorial BKN kami sudah upload semalam video yang ini ya Silahkan untuk Bapak Ibu bisa melihat contoh dari cara pengisian daftar hidup yang dijelaskan oleh pihak BKN Setelah semuanya selesai dari pengisian daftar hidup nanti Dan tahapan selanjutnya adalah penetapan usul NIP3K yang akan dilakukan oleh PMDA Melalui BKD masing-masing ke BKN melalui kantor regional Nah disini kita akan sampaikan Bapak Ibu Daftar kategori aman 100% yang dinyatakan akan tetap mendapatkan penempatan Dan dilanjutkan dengan pengisian daftar hidup pada tanggal 11 Aprilnya Yaitu beberapa kategori yang disebutkan disini Pertama adalah Bapak Ibu yang akan 100% mendapatkan penempatan aman Pasca sangga adalah pelamar P1 KDIA, P2 ataupun P3 Yang sebelumnya dinyatakan lulus dan mendapatkan notifikasi penempatan ya Ini ditempatkan di sekolah induk Nah ketentuan untuk di sekolah induk ini Bapak Ibu ada beberapa syarat ya Pertama adalah sekolah itu memang membuka formasi sesuai dengan kebutuhan Sekiranya Bapak Ibu mendapatkan penempatan di sekolah induk Dan Bapak Ibu mengetahui bahwa di sekolah Bapak Ibu membuka formasi sesuai dengan kebutuhan Maka ini diprediksi Bapak Ibu tidak akan pernah tergeser oleh siapapun dan akan dinyatakan lulus 100% Kemudian syarat kedua ditempatkan di sekolah induk ini apabila jumlah gurunya tidak melebihi formasi yang dibuka Jadi jika Bapak Ibu adalah guru di salah satu sekolah yang membuka formasi dan jumlah guru di situ tidak melebihi jumlah formasi yang dibuka Maka dapat dipastikan Bapak Ibu akan aman mendapatkan formasi sampai dengan pengumuman resmi pasca sanggah Kemudian syarat ketiga di saat Bapak Ibu mendapatkan notifikasi penempatan di sekolah induk tidak akan berubah dan lolos 100% Apabila khususnya untuk rekan-rekan P2 dan P3 adalah jika nilai observasinya memang adalah tertinggi Karena tidak akan mungkin rekan-rekan menyanggah karena nilainya lebih tinggi Karena kemungkinan akan banyak sanggahan yang diajukan oleh rekan-rekan guru Itu karena merasa mereka lebih tinggi nilainya dari Bapak Ibu Meskipun Bapak Ibu lolos di induk Kalau seandainya nilai Bapak Ibu sebenarnya tidak memungkinkan khusus P2 dan P3 Maka siap-siap bisa saja ini disanggah Tapi dengan nilai yang tinggi tentu ini akan lolos 100% Kemudian yang terakhir adalah memastikan memang Bapak Ibu dari awal Linier ya jurusan dan jumlah jam mengajar di sekolah induk yang terdapat di dapodik Bapak Ibu Nah kalau semuanya, jika semua ini terpenuhi maka dipastikan Bapak Ibu yang ditempatkan di sekolah induk Maka tidak akan pernah tergeser dan akan aman 100% sampai pasca sanggah Kemudian kita lihat Bapak Ibu kategori kedua yang aman 100% Yaitu pelamar P1, P2, P3 yang sebelumnya juga dinyatakan lulus dan mendapatkan penempatan Tetapi penempatannya adalah di non-induk Nah untuk penempatan di non-induk ini juga ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi terlebih dahulu Agar Bapak Ibu dinyatakan tetap aman 100% pasca sanggah Yang pertama adalah memang tidak ada guru, tidak ada guru induk yang sejenis Jadi Bapak Ibu yang dimaksud sejenis ini adalah memiliki kategori sama dengan Bapak Ibu Misalnya Bapak Ibu P2, P3 maka tidak ada guru induk yang P2, P3 dengan formasi yang sama Ataupun jurusan yang sama di sekolah itu Maka Bapak Ibu bakal dinyatakan tetap lolos 100% dan tidak akan ada yang menyanggah Nah ini syarat pertama ya Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang ditempatkan di sekolah non-induk akan tetap aman lolos 100% Apabila sama seperti tadi khusus untuk P2 dan P3 Memiliki nilai observasi tertinggi Sehingga walaupun ada guru lain yang mungkin akan menyanggah Dengan melihat data nilai keseluruhan Bapak Ibu lebih tinggi Maka tidak akan ada yang menyanggah Bapak Ibu dan dinyatakan tentu Bapak Ibu akan lolos 100% Kemudian yang ketiga sama seperti tadi Linier jurusan dan jumlah jam mengajar di sekolah di dalam dapodik Bapak Ibu sendiri Nah kemudian kategori yang ketiga dinyatakan aman adalah Bapak Ibu pelamar P1, P2, P3 yang dinyatakan lolos Mendapatkan penempatan di sekolah induk ataupun non-induk dengan catatan Dimana yang catatan pertama bahwa Sebenarnya sebelumnya di sekolah Bapak Ibu ataupun di sekolah induk maupun non-induk Tidak membuka formasi ya Tidak membuka formasi Namun akhirnya Bapak Ibu dinyatakan lolos Dan mendapatkan formasi disebabkan terbitnya Keputusan Menteri PAN-RB nomor 149 tahun 2023 Yaitu berkenaan dengan penyesuaian penempatan P3K Guru Sebanyak 108.659 orang Nah ini Bagi Bapak Ibu yang memang sekolahnya sebelumnya belum ada formasi Kemudian sudah selanjutnya ada formasi Itu dikarenakan perubahan PAN-MENPAN-RB Ke PAN-MENPAN-RB ya Maka ini Bapak Ibu akan aman Tidak akan ada yang mengganggu Karena kemarin kan sempat diprotes ya Kenapa di sekolah kami kok tidak ada formasi Tetapi ada guru yang datang Yang ternyata lolos Nah disitu karena ada keputusan MENPAN-RB Yang tidak semua orang mengetahui waktu itu Kemudian yang kedua Khusus untuk P2 P3 sama Nilai observasi tertinggi Kemudian yang ketiga adalah Linear jurusan dan jumlah jam mengajar di sekolahnya Ini tidak dapat diganggu-gugat Kemudian yang terakhir adalah Khusus untuk yang ditempatkan di non-indu Seperti tadi tidak ada guru honorer sejenis Maupun sama prioritas Dengan Bapak Ibu yang dinyatakan lolos Nah berkenaan dengan Kep MENPAN-RB 149-2023 ini Sudah kami bahas di video yang ini ya Nah di video ini membahas Mengapa sebab-sebab rekan-rekan sebelumnya Di sekolahnya tidak ada penempatan Sekolahnya tidak ada formasi Ternyata ada Kemudian yang seharusnya ditempatkan di induk Ternyata dilempar keluar Ternyata formasi di sekolah Bapak Ibu dipindah Ataupun disesuaikan kembali ke sekolah yang lain Nah ini terjawab di video ini Silahkan Bapak Ibu jawab bagi yang belum menonton Nah ini adalah keputusannya ya Keputusan Kep MENPAN-RB nya Berkenaan dengan yang nomor 149 tahun 2023 Tentang penyesuaian Pendetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara Untuk jabatan fungsional guru Di lingkungan pemerintah daerah tahun 2023 Nah tiga kategori ini saja Yang insya Allah tidak akan pernah tergeser Oleh rekan-rekan guru lainnya Meskipun nanti akan diumumkan pas kasangga Dan tentu saja bagi rekan-rekan yang dinyatakan Memenuhi kategori ini Akan tetap mengisi 100% mengisi DRH Yang akan dimulai pada tanggal 11 sampai dengan 30 April 2023 Demikian Bapak Ibu informasinya dapat kami sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!